Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Selamat atas kelulusannya dari SMP, MTS maupun pendidikan yang setara Video ini akan menjelaskan tentang penerimaan peserta didik baru di tingkat SMK Ini mengacu pada petunjuk teknis penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru SMA Negeri, SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah jadwal dan tahapan penerimaan peserta didik baru khusus untuk SMK Negeri di Jawa Tengah dan secara umum langkah-langkahnya tentu saja akan sama yang berbeda di jadwalnya saja kalau di SMA jadwalnya pun jadwalnya tentu saja yang pertama adalah di tanggal 15 Mei sudah berlalu ya ini penetapan zonasi ini khusus untuk SMA sedangkan tanggal 12 Juni nanti akan ada pengumuman seleksi PBDP surat-surat yang dibutuhkan akan disampaikan di tanggal 12 Juni terkait dengan penerimaan penerimaan peserta didik baru selanjutnya di tanggal 15 sampai dengan 23 Juni yaitu pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas pengajuan akun bisa secara mandiri sedangkan verifikasi berkasnya itu nanti dilaksanakan di satuan pendidikan atau satpen dilanjutkan di tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 itu akan ada aktifasi akun ya setelah Anda mendaftar setelah Anda mendaftar lalu verifikasi berikutnya adalah mengaktifasikan akun waktunya tentu saja mulai tanggal 15 sampai 27 tapi yang perlu ditekankan adalah di sini aktifasi akun di beri batas waktu sampai tanggal 27 Juni jamnya jam setengah 4 sore dilanjutkan dengan berikutnya adalah pendaftaran dan perubahan sekolah ini baru pada tahap yang kelima ini adalah pendaftaran Anda jadi bisa dikatakan sudah mendaftar ketika sudah sampai yang kelima ini pendaftaran dan pendaftaran itu ditutup ditutup tanggal 27 Juni jamnya jam 5 kalau untuk aktifasi itu masih setengah 4 untuk pendaftaran Anda bisa sampai jam 5 baru pada tanggal 28 sampai 29 Juni itu masa tenang masa tenang selanjutnya nanti dari tim di masa tenang ini di tim BWDP Provinsi akan melihat atau meranking hasil dari seleksi yang akan diumumkan pada tanggal 30 Juni nah ini adalah pengumuman hasil dari seleksinya di tanggal 30 Juni setelah ada pengumuman tentu saja daftar ulang ya daftar ulangnya dimulai tanggal 3 sampai tanggal 6 daftar ulang ketika sudah daftar ulang maka Anda yang dinyatakan lulus dan daftar ulang akan mengikuti pembelajaran tahun belajaran baru atau sebagai sisma SMK di tanggal 17 Juni 2023 ini untuk jadwalnya lalu bagaimana langkah-langkahnya kita bahas langkah-langkah tahap pendaftaran ya yang pertama adalah pengajuan akun dimana pengajuan akun ini yang perlu dipersiapkan yaitu men-scan surat yang dibutuhkan nanti Anda setelah dis-scan mulai dari akta integritas atau kebenaran dokumen terus scan KK ada scan surat keterangan rapor dan surat-surat yang mendukung seperti KIS, KKS maupun surat keterangan ATS dan sebagainya sesuai dengan kondisinya masing-masing nanti mengunjungi website ppdb yaitu ppdb.jatengprof.gu.id nanti kunjungi ini tapi pastikan Anda mengunjunginya pada tanggal 15 Juni karena untuk saat ini belum dibuka setelah mengikuti daftar ini akan memasukkan NIS dan seterusnya sesuai data A masing-masing maka akhir dari pengajuan akun itu akan Anda dapatkan formulir pengajuan akun dimana disana akan ada data akun dan token ya ada nomor akunnya dan tokennya yaitu menggunakan NISN tahapan yang kedua yaitu verifikasi berkas verifikasi berkas kalau pengajuan akun itu secara mandiri verifikasi berkas ini dilakukan oleh satuan pendidikan maka Anda siapkan seluruh surat yang ada maupun dokumen yang ada lalu datang ke satuan pendidikan SMK tentu saja sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu batas waktunya 23 Juni sampai jam 15 akan dilayani di jam kerja ya untuk verifikasinya dari verifikasi ini Anda akan mendapatkan surat approval ajuan akun nah setelah itu baru Anda bisa melakukan yang ketiga yaitu aktifasi akun apa saja yang diaktifasi akun yang pertama tentu saja Anda masuk akunnya lalu Anda klik jalur seleksinya terus klik daftar klik pengajuan mandiri aktifasi terus isi NISN ada nomor K-nya dan seterusnya lalu klik cari akun ketika ketemu akun Anda nanti akan ada pembuatan password setelah itu klik aktifasi akun dan klik OK maka proses ini sudah terlaksana yaitu proses aktifasi dan pastikan saat melaksanakan aktifasi itu sebelum tanggal 27 Juni 2023 jamnya jam setengah 4 dilanjutkan berikutnya adalah memilih sekolah atau jurusannya daftarnya di sini yang perlu ditekankan ketika SMK itu perlu syarat yaitu upload surat keterangan sehat surat keterangan sehat setelah itu Anda pilih sekolah terus isi objek kesehatan terus isikan di sana isi objeknya terus klik lanjutkan lalu pilih sekolah lalu pilih program keahlian dan ketika kita ingin menambahkan jurusan yang lain atau sekolah yang lain Anda bisa ulangi tahapan yang kedua ini nanti sampai pada persetujuan setelah pada sampai pertujuan cetak formulir pendaftaran pada tahap ini Anda sudah terdaftar sebagai siswa SMK atau terdaftar sebagai peserta PBDB maaf peserta PBDB belum tentu kalau masih dalam sampai akun berarti dia belum ya aktifasi akun ya harus sampai daftar sekolah yaitu dapat formulir pendaftaran pastikan Anda mengakhiri daftar sekolah itu sebelum tanggal 27 Juni 2023 pukulnya pukul 17 atau jam 5 sore sampai ke proses ini Anda berarti sudah mendaftar sebagai calon peserta didik tingkat SMK lanjutnya apa tahapannya adalah pengumuman nah pengumuman itu dilaksanakan nanti tanggal 30 Juni Anda bisa melihat atau memantau webnya yang ada di atas itu web dari PBDB disini akan di 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 informasikan terkait dengan hasil seleksinya setelah pengumuman akan daftar ulang daftar ulang itu dilaksanakan tanggal 3 sampai 6 Juni nah ini daftar ulang ini saya saya sarankan untuk memantau web sekolah yang Anda tuju ya yang Anda terima perhatikan perseraturan-perseratannya apa yang perlu di bawa lalu daftar ulang berikutnya selamat Anda akan menjadi siswa SMK yang berbaju putih abu-abu demikian untuk penjelasan tahapan dalam pendaftaran PBDB tahun 2023 tingkat SMK Provinsi Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.